Hai 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 Pak Rijokok Wiss 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 gulok bisa kaya cepet ngetong katuk-katuk-katuk apa sih ngomong tuh gimana kayunya kita umur berapa tahun kira-kira iya ngomong terjawab ngomong keras banget mau wawancara kayak mau ya ngomong ini mas Jumit mau turun kayunya hebat banget ya pake golong gue gue lu biasa ngomong ini iya iya mau ngomong apa-apaan ini tangon tempat banget ya ngomongnya kayak golong cuma 30 menit aja pohon kelapa aja udah banyak paling aneh ya jangan kutok iya halo bos aduh ini namanya bil bahasa indonesiannya apa kampak bahasa jawa ini kayak bil buat indonesiannya kake kake ngeb kake kake gampak tau ga di Jakarta yang deketin tuh namanya itu bel bahasa jawa nya pendel hahaha iya kalau di Jakarta itu bel itu itu yang diputu kamu cari kalau disini beli itu ya ini bel namanya otom pohon pohon bahasa indonesia ini namanya kam kalau yang ini nih yang keras kayak gini nih nih galih namanya galih gali pohon halo ini ini namanya pohon itu warnanya itu warnanya bentuknya itu rata gini nih ini udah gali udah berapa tahun umurnya Mas Tantola ya Mas Tantola umurnya berapa tahun 20 tahun oh 20 tahun ya kira-kira 20 tahun kayaknya sih ini umurnya 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 saya berapa umurnya umurnya 28 tahun lah ya umurnya masih jauh sama itu Mas Tantola yang itu yang bikin video itu Mas Tantola umurnya 20 tahun ya 20 tahun 20 tahun atas riben deh masih bener banget pira-pira masih pira-pira masih pira-pira masih pira-pira masih pucangan pira-pira kena emang orang bulunya orang sehari dapat menebang berapa pohon tuh Masaib gimana sehari paling kaya tiga sampai empat lah ya oh empat pohon itu dijual apa buat sendiri tuh nah ini mau nggak sini sengaja ditebangin buat buat bikin perkebunan durian emang udah siap itu menanam Insya Allah siap udah nanam berapa itu di kebun lain yang pembesaran itu sekitar ada ada 800 lah ya ada 800 batang pohon di sini paling nanti sekitar 20 pohon dia mau dibesarkan Oh ya duriannya itu durian apa aja yukus ngomong yohan durian apa duriannya jenis apa aja itu mongong apa musangking apa lokal hahaha duriannya itu masu-masu yaitu ada durian motong ada durian musangking buli hitam juga ada koknya mau jadi tuk dalang tuk dalang itu yang paling mahal durian apa itu yang paling mahal kalau durian mah tergantung yang jual mas kalau yang jual jualnya mahal ya duriannya jual yaitu yang gak sepasaran sama temen-temen yang disana lah namanya durian montong atau biasa disebut dengan durian bawor atau juga montong oren sebegitu tidak paham mas nonton jas dikit-dikit paham lah kira-kira itu kalau udah panen hasilnya minimal dapat dapat waduh 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 jatuh dengan mohon meh kejatuhan apa gimana itu setahun itu berapa sepatutnya jatuh jatuh waduh jatuh waduh 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 senderan atap geng apa itu namanya namanya apa itu bahasa Indonesia Indonesia itu bahasa jawabannya apa ya usuk-usuk itu kayak kalau di Jawa namanya Indonesia Indonesia apa-apa atap gendeng namanya ini kalau belum jadi namanya geluguh kalau sudah jadi itu namanya usuh ini geluguhnya keras sekali mas Tanto ras sekeras batu itu buahnya gimana buat apa sama daun-daunnya dibuat apa itu daun kelapanya itu mas Hadi gimana itu daunnya yang kelapa buat apa aja itu macem-macem apa pohon kelapa ini bisa buat apa aja terutama janur itu namanya janur ya kalau kamu tuh janur itu buat bikin ketupat bahasa Indonesia nya ketupat bahasa Jawa nya kupat itu bikin buat bikin ketupat kalau yang hijau itu buat bikin sampu aku di Jakarta apa namanya itu namanya Bung kalau bahasa Indonesia nya kalau manggil orang itu Bung itu Bung itu orang dari sini buah kelapanya ini ujungnya buat bikin sayur sayur Lodeh bisa bisa jadi dimakan ini ujungnya aja ya Coba-coba manis apa gimana Coba Coba ini juga enak ini coba-coba manis apa aja bisa dimanfaatkan lapanya ya kalau ini namanya janur kuning kalau di Jawa kan bikin apa namanya yang dikondang-kondang depan pernikahan-pernikahan namanya pertanda kembang mayang-kembang mayang sebelum janur mengentung masih ada hal-hal bahasa Jawanya cinta ditolak sebelum janur koning melengkung sebelum janur koning melengkung kita masih berhak untuk mendapatkan ya sebelum itu apa fungsi janur ini apa-apa janur ini janur dari jajah itu apa aja jangan-jangan menolak cinta seorang jangan menolak cinta itu namanya jaitu apa ya jangan kalau Nur cahaya cahaya kalau dibagabungin namanya gimana namanya jadinya jangan cahaya itu bahasa gimana ya nggak paham ada kata-kata yang aduh lucu melengkung kita masih bisa mendapatkan hahaha itu yang punya tanahnya ibunya datang tugas itu lagi kesini nih guys dong ngapain tugas luru dimarah-marahin ini Mas Jaib guys masih bingung nih guys ibunya Mas Jaib saya guys nih guys ibunya datang guys ngganggu waduh udah dulu see you